Intro Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia So pastikan kalian tetap stay tune terus di youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa klik like, subscribe serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda Kemdiam Indonesia membangun dua kapal perang canggih Kapal perang ini merupakan kapal perang terbesar Indonesia, frigat merah putih Dua kapal perang ini diproduksi oleh perebal Indonesia dengan rancangan dari Inggris Kabar ini diakui Panglima TNI Laksamana Yudomar Gonong Namun Panglima mengatakan, dua kapal terbesar itu akan memperkuat TNI Akatan Laut tahun 2025 atau 2026 mendatang Artinya dua kapal perang ini akan bergabung dalam armada memperkuat TNI Akatan Laut pada tahun 2026 nanti Atau 3 hingga 4 tahun lagi Menurut Panglima, untuk membangun frigat ini butuh waktu 4 hingga 5 tahun Dua kapal frigat itu saat ini sedang dirancang di PT Pal Indonesia Panglima menjelaskan, frigat ini nanti panjangnya mencapai 140 meter Pengerjaan proyek besar ini dilakukan setelah PT Pal Indonesia menandatangani lisensi Kapal ini juga akan mengusung main engine dengan spesifikasi 4x9100 kW Pasukan tenaga itu disebut mampu memacu kapal dengan maksimum speed sampai dengan 28 knot Dengan ketahanan berlayar 18 knot sejauh 16.668 km Kapal ini akan dilengkapi dengan peralatan canggih dan yang membuat dunia menggigil Dua kapal terbesar Indonesia ini dilengkapi dengan rudal sebagai bentuk sistem pertahanan udara Dua rudal tersebut memiliki spesifikasi peluncur rudal vertikal jarak sedang dan peluncur rudal vertikal jarak jauh Kemampuan pertahanan Indonesia terus diperhatikan Jangkau rudal RI sampai Malaysia hingga Australia Indonesia memasang rudal-rudal di daerah terluar Indonesia Yang di dalamnya terdapat diantaranya Close Hill Defense Atau rudal pertahanan pantai yang disebut rudal Brahmos Juga Indonesia Tactical Ballistic Yang membuat tetangga sungkem Ini pun disebut mampu menjangkau wilayah asing terdekat Seperti Malaysia, Australia hingga Laut Cina Selatan Terima kasih telah menonton!